Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Dinas PMDP, kami ulangi, Kepala Dinas PMDP 3A Kebupaten Nagekeo, Bapak Sales Ujang Dekresano. Selamat pagi Pak Sales. Selamat pagi. Ya, apa kabar pagi hari ini di Nagekeo? Sehat, sehat saja. Sehat walafiat semuanya ya, salam bahagia. Iya. Baik, Pak Sales ya, disapainya begitu ya Pak? Iya. Oke, oke. Ini terkait dengan topik kita pagi hari ini, Desa Podenura sebagai desa cinta statistik atau desa cantik ya oleh Badan Pusat Statistik. Begitu ya Pak Sales ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utama ditetapkan Desa Podenura ini sebagai desa cantik ya, desa cinta statistik? Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRND di mana saja berada. Salam hangat dari Nagekeo, The Heart of Flores. Oke. Oke. Terima kasih. Tentunya dalam menetapkan Desa Podenura sebagai desa cantik, desa cinta statistik adalah terbelakangnya yang sudah alami di sini. Karena desa ini sudah dianggap sebagai obyek lah, obyek, sudah tidak dianggap sebagai obyek pembangunan. Dan sudah dianggap sebagai obyek dan ujung kembangunan. Terus desa itu sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi pendakan. Ada podcast, ada SDGs, dan lain sebagainya, tapi kualitas dan kuantitas SDM di desa itu masih sangat relatif rendah. Terus tentunya sebagai dinas dan sektor terkait yang sebagai linding sektor dalam pengembangan data statistik di desa, ini menjadi peran penting kami dalam peningkatan pengelolaan data dan pemanfaatan data di desa. Ini yang melakar belakangnya kami untuk bagaimana coba mendeklarasikan salah satu desa, Tina DPO, menjadi desa cinta statistik. Tentunya ada tujuan-tujuan yang artinya yang kita harapkan, yang kami harapkan, dengan dibentuknya atau dideklarasikan desa ini sebagai desa cinta statistik. Kita berharap seluruh desa yang ada di Kabupaten Nagi, Tio, itu juga harus bisa menjadi desa statistik. Kenapa desa Podinura ini kami pilih kemarin sebagai desa cinta statistik? Karena desa Podinura ini selain memang punya angkat yang sudah cukup paham IT, mereka juga punya website desa yang tentunya segala data-data dan kaitan dengan administrasi pemerintahan itu bisa langsung disimpan di website desa. Itu terkait dengan pilihan kami di desa Podinura. Tentunya tujuan kami itu terkait dengan pencanangan desa statistik itu, ya kita pasti mau, ingin meningkatkan literasi kesadaran, produktif perangkat desa, dan masyarakat dalam nyelenggaran kegiatan statistik. Selain itu juga nantinya data-data yang dihasilkan ini kan jadi pembanding apakah kualitas desa ini terjaga dari tahun ke tahun. Yang ketiga, tentunya terkait dengan optimalisasi penggunaan data dan pemanfaatan ini menjadi basis dalam perencanaan desa. Berharap bahwa perencanaan-perencanaan desa itu sudah berbasis data. Memang coba kita flashback sedikit ke belakang terkait dengan perencanaan ini memang, kalau di tempat lain, tapi kami banyak berbasis bio, ya. Baca kami di sini, biasanya siapa yang kuat berargumentasi itu sudah. Nah, itu yang dipakai untuk perencanaan. Sehingga kita sekarang sudah masuk ke tahap berikutnya, perencanaan kita berbasis data, sehingga ketika kita merencanakan sesuatu, kita punya data. Kalau ya benar, real itu kita rencanakan untuk pembangunan. Memang arah kita setelah desa ini memiliki data-data yang akurat, tentu ke depannya itu perencanaan di level desa itu sudah basis riset dan teknologi lah, sudah ada pendidikan-pendidikan dari data-data yang ada. Sehingga arah pembangunan di desa itu betul-betul menjawab kebutuhan, terlayak ramai tidak kebutuhan orang atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi, itu terkait dengan tujuan pembentukan. Artinya, desa Podinura ini menjadi contoh ya, untuk desa-desa yang lain begitu ya, Pak Sales, ya? Ya. Oke. Dan untuk kedepannya harapannya seperti apa untuk desa Podinura dan juga untuk desa-desa lainnya menyusu, ya, untuk ditetapkan sebagai desa cinta statistik cantik? Harapan kita tadi seperti saya uraikan di awal bahwa seluruh desa berharap sudah bisa menjadi desa statistik. Dan tentunya syarat utama itu lebih ke website desa. Sekarang sudah dengan kemajuan, teknologi, dan lain sebagainya, kita berharap bahwa desa-desa juga punya website kita sendiri, sehingga kebutuhan-kebutuhan data terkait dengan desa itu bisa diakses oleh NGO atau dan lain sebagainya lewat website-website yang akan kita. Kita rencananya di Juni 2024, ini kan akan kick off RKPDES, perencanaan RKPDES di 2025. Dan tentunya kami sebagai linding sektor, dinas yang menangani perencanaan di desa, tentunya sangat berharap untuk seluruh desa yang ada di Nagekeo ini bisa memiliki website tersendiri. Kita akan berdiskusi dengan teman-teman di desa bahwa pentingnya website untuk membantu mempersiapkan data yang lebih cepat. Karena data-data yang ini kita bisa akses, bisa simpan di website kita masing-masing. Karena PODENURA itu juga menjadi salah satu desa yang bisa dijadikan desa yang sangat-sangat pilihan untuk bisa ditirulah di desa itu karena terkait dengan administrasi pemerintah ini bahkan sampai masuk luar kantornya sudah berbasis aplikasi, dan lain sebagainya yang mereka kemanfaatkan aplikasi. Memangnya sedikit judih baiklah dari desa-desa yang ada di Nagekeo pada umumnya. Kalau terkait dengan sumber daya manusianya di desa PODENURA bagaimana Pak? Kalau dengan sumber dayanya, ini sekretarisnya itu yang luar biasa bisa mengaplikasikan ini. Memang mereka ada setelah link yang ini bekerja sama itu terkait dengan website ini. Mereka punya link, punya jejaring yang terkait dengan website ini. Sehingga ketika ada hal-hal yang agak berkaitan dengan aplikasi ini, bisa dikontak langsung dengan teman-teman yang punya aplikasi ini. Itu semuanya itu kalau tidak salah setahun itu 2,5 juta untuk menyebut ini. Sehingga ini saya pikir ini mudah, cukup berjangkau lah untuk desa-desa yang ada di seluruh Nagekeo. Oke, baik Pak Sales ya, atas waktunya pagi hari ini bersama Pro Satu RRI Inde ya. Dan saya yakin pasti desa-desa lainnya menjadi desa-desa cantik ini ya untuk Badan Pusat. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sales atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses. Oke, terima kasih. Salam hormat untuk seluruh pendengar setiap RRI Inde. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam sihat, salam kompas. Selamat lanjutkan aktivitas. Salam sihat. Sihat.